Intro Rencana pemerintah kota Tasikmalaya untuk membangun perusahaan daerah air minum atau PDAM telah digulirkan sejak lama. Bahkan isu tersebut sempat menjadi sorotan pada tahun 2017 lalu, tepatnya saat masih dibawa kepemimpinan Budi Budiman sebagai wali kota Tasikmalaya pada waktu itu. Kini, rencana tersebut kembali mencuat. Pemerintah bersama DPRD kota Tasikmalaya tengah berupaya mewujudkan mimpi yang telah lama dirawat. Wakil Ketua DPRD kota Tasikmalaya, Muslim saat dihubungi piadaring beberapa waktu lalu mengamini hal itu. Menurutnya, saat ini Pemkot Tasikmalaya didampingi oleh DPRD sedang mencoba melobi Menteri Investasi dan mencari investor. Pasalnya, Muslim menyebut untuk membangun perusahaan daerah air minum ini membutuhkan kucuran anggaran sampai 300 miliar rupiah lebih. Mudah-mudahan bisa investasi di kota Tasikmalaya. Karena kota Tasikmalaya ini mempunyai penduduk ada 274.000 kakak. 274.000 kakak. Belum perusahaan-perusahaan. Ini adalah peluang untuk PAD di kota Tasikmalaya khususnya dari air minum. Muslim menambahkan, untuk urusan sumber air nantinya akan ada dua sungai yang menjadi prioritas. Di antaranya sungai Citandui dan Ciwulan. Ia menargetkan rencana pembangunan PDAM di kota Tasikmalaya ini harus rampung sebelum tahun 2024 mendatang. Ia menargetkan rencana membangun perusahaan. Ia menargetkan rencana membangunan PDAM.